Hai alright Halo nge-no minasan welcome back to Nobrian Sawardo ek-nobrian sekai YouTube channel kali ini kita akan bahas-bahas untuk Dragon Ball Legends dan kali ini untuk update pada tanggal 24 April 2024 Oh ini cukup menarik eh harinya ya kita mendapatkan Zenkai Kakse atau Zenkai Awakening untuk Gohan Chan disini ya very good yes sir dan bas ini kemampuan serta beberapa equipment yang kita dapatkan untuk update kali ini ya eh kita aktifin dulu Hai oleh disini salah satu problem untuk karakter ini adalah perubahan tag ketika mereka belum revive dan juga setelah revive Yes kalian bisa lihat ini ya belum revive disini kalian memiliki regeneration tag ya namun setelah revive tidak ada revive nya yaitu dari generation sedih sekali Yes cukup sedih namun itis buat itis ya karena memang eh walaupun ini agak eh ya kalau kalian bandingkan dengan Gojita dan Paikuhan itu kan mirip banget banget dengan karakter ini kan karena Gojita dan Paikuhan sendiri ya Paikuhannya K.O. Hai AFK ketika berubah menjadi Super Gojita dan di sini masih ada punyanya Hai Paikuhan yaitu adalah Hai Outer World Barrier Emang enggak ada siapa ikan sendiri enggak punya tag ya jadi ya Gojita pun itu ya punya Halo Halo yaitu adalah Outer World Barrier ya jadi ya enggak terlalu ngaruh sih Hai ya karena Paikuhan missing in action tapi untuk baik iku loh Hai itu dianya Piccolo itu kau jadi enggak mah enggak main ini agak sedikit problem karena jika kalian masukin di tim Regeneration karakter ini enggak dapet sama sekali coi setelah v5 n harus taruh di leader slot Hai ini kalian bisa lihat ini ya kan jadi karakter ini punya Regeneration di Ability Joy wadah berikut makanya aneh ya kalian taruh di tim Regeneration karakter ini aneh banget Coy Hai lainnya selalu di leader mau enggak mau Hai enggak eh eh Hai liran basur kemampuannya untuk start disini luar biasa bagus ya ketika kalian lihat disini bisa bagus banget lalu untuk strike dan plus cukup tinggi disini very good bisa dibilang startnya ya cukup bagus Hai untuk art sini strike biasa plus biasa ini sebelum revive ya Hai terus untuk blue card disini di masih 4d make 50% luka di make very good lalu untuk green card adalah stopping time dapat tukar dapat kita berdemej lock special art dan special move berikut kembali tapi ability disini adalah drop last seperti dmx di ability jengah betul sound family bagus untuk buang eh Super Saiyan 2 Ultra ya di winning ability revive dengan 40% demikian ini mekanik ada revive ya Wabuk walaupun atau padahal di animasinya adalah Comback mekanik sebenarnya Hai jadi bilang ya terus efeknya aktif ketika masuk ke arena di make 40% di baseline dapet key lalu untuk cover change di sini ada cover change strike dan tidak bisa di combo ya sayang sekali efeknya aktif ke musuh ketika changing cover jadi musuh berkurang key dan destroy satu kartu efeknya aktif ketika battle hingga revive ini adalah baseline ya terus tambahan untuk support demik untuk tim regeneration episode sagas the movies sayang Saga ya enggak ada sound family di sini kekurangan sedikit kekurangan dari dari karakter ini ya itu adalah support untuk sound family yang enggak ada di sini jadi lebih banyak aktif ke diri sendiri ketika battle dimulai tambahan key recovery card draw speed Oke dapat card draw speed mentah lalu efek yang aktif ketika musuh mengaktifkan atau melakukan finishing step dapat key lalu juga minus card draw speed dan lock musuh Oke jadi musuh menghindar kalian bisa langsung rising ras karena musuh nggak bisa ganti karakter ya this is interesting lalu untuk survival on bring efeknya aktif ketika karakter ini masuk ke arena 21 kartu lalu dapet plus damage cost berkurang serta efeknya aktif ketika standby tetap support ability yaitu menambahkan key berikut setelah revive disini tarifas kemampuannya menjadi lebih strong lagi ya betul ya walaupun defense berubah defense jadi jelek disini ya kurang dari sebelumnya kalian bisa lihat bandingkan dan demiknya namun naik ya Hai lalu artisitas ada strike biasa belas biasa Masenko masih empat demik 50% demik special move dan juga debak musuh serta green cardnya adalah dapet di dapet demik meningkatkan card draw speed 30 timer count very good lalu juga main ability lalu juga main ability heal dan pengurangan demikresif karena kalian bisa lihat defense nya turun desa semua kartu musuh by good lalu juga disini ada unik ability apet penyaktif setelah level revival destroy kartu umum dan draw blue green card dapet key 100 100 lalu ada multiply demik disini ya tidak bisa dicancel lalu juga pengurangan demik kos pengurangan kos dan lain sebagainya ya ada debuff musuh juga untuk menerima demik lebih besar efektif aktif ketika karakter ini di masuk ke arena dapet key 30 lalu juga pengurangan atau debuff musuh demik yang diterima serta kos musuh bertambah 5 ya efektif aktif ketika musuh cover chain key berkurang 30 serta mengurangi recovery lock 1 slot musuh cukup menarik lanjut efektif aktif ketika karakter ini masuk ke arena draw green card wow green card nya banyak kali ini karakternya nambah key recovery dan efektif aktif ketika karakter ini menggunakan strike atau blast heal 3% dan juga demik staking hingga 30% this is good kalau yang terakhir adalah bond with piccolo efektif aktif ketika melakukan atau menyerang musuh dengan strike atau blast disini cover ceng menghindar eh menghindar menghilang ya dapet critical rate hingga 30% this is good anti cover ceng ya selama 15 timer count aktif sekali tuang oke terus 10% chance untuk mengurangi dragon ball musuh lebih aktif ketika ganti karakter ketika karakter ini di arena Oh kebalikannya ya jadi musuh kalau ganti karakter kalian dapet blast dan juga dapet not bad karakter ini ya karena karakter ini punya kemampuan revive jadi umurnya sendiri akan panjang walaupun banyak anti-revive di game ini tapi ini berguna sih bisa dibilang ya untuk tim seperti hybrid eh hybrid masuk nggak sih ton family lebih tepatnya ya ton family hybrid nggak ada DC ability kalian harus tahu di leader slot untuk region kemudian pun demikian sedikit sedih tapi it is what it is ya terus kita lanjut ke bahas-bahas equipment Hai karena kita dapat equipment dari ewek pening ewek equipment yaitu ada ini Hai ini untuk sayang Saga ya meningkatkan defense strike blue card dan health jika karakter lain yang adalah Sainsaga cukup bagus walaupun tim Sainsaga itu tidak terlalu bagus untuk archive disini kita dapat beberapa kartu baru atau equipment baru bentar saya ngecek dulu ya saya lupa equipment yang kita dapatkan itu adalah gambarnya Goku Ikolo disini dan awakening jadi ya Goku adalah ini mungkin ini adalah pvp-pvp ya critical health very good ya health sendiri very good lalu base track attack nih 5-18% tambahan 5-10% strike dan plus attack jika karakter ini adalah Sainsaga this is good bro what the free Hai bagus ini pak Hai terus untuk Piccolo terakhir ya sebelum kita akhiri ini dia makan ko sapo ya baru dan ini adalah equipment kedua untuk Piccolo ya dan ini percobaan baru ini debut ya jadi bilang jadi multiplayer 40% dari high di make link link 50% dari high ya sustain demikkat Hai lukar wuuh plus tambahan 5-15% strike dan plus jika ada tiga karakter regeneration dan atau episode Saiyan Saga Hai wow Hai berarti ini bagus karena dua tim ini adalah tim yang lemah yang lemah sekarang yaitu Regeneration dan Saiyan Saga jadi oke lah ya peserta tiga yang paling penting adalah yang terakhir ini sulit sekali untuk dikacah menghil diri sendiri 30% setelah berubah tambahan efek ke diri sendiri ketika karakter ini menggunakan special art art ini enggak punya cover penceng ya betulnya atau Green Card ya dapet key serta katro speed level 120 timer count tidak bisa di-stack dan mengembalikan green card yang mengembalikan Venice this is good juga oke oke very good kita tes ya nanti oke sekiranya itu untuk bahas-bahas kali ini thank you for watching binasan jangan lupa untuk like comment subscribe and see you to the next one matane